Kecelakaan beruntun yang melibatkan mobil pick-up dengan dua truk box ini terjadi di Jalan Raya Caruban Ngawi, tepatnya di Desa Pulirejo, Kecamatan Pilang Kencengkau, Fatir Madiun, Selasa Pagi. Kondisi mobil pick-up yang sudah dinaikan ke truk towing ini hancur dan ringsek pada bagian kabin. Sedangkan kedua truk box hanya mengalami kerusakan ringan di bagian bumper depan dan kaca pecah. Menurut keterangan sopir truk box merah, muatan air dalam kemasan yang dikemudikan Wahyu Kusuma, 35 tahun, melaju dari arah Caruban menuju Ngawi searah di belakang mobil pick-up. Mobil pick-up terlihat berjalan oleng dan sesekali keluar marka jalan. Hingga akhirnya saat di lokasi kejadian, pick-up menghantam truk box putih muatan sirup yang dikemudikan Raden Suharjo, 38 tahun, warga Semarang dari arah berlawanan. Mobil pick-up pun langsung terpental hingga berbalik arah dan tertabrak truk box merah di belakangnya. Sopir pick-up yang diketahui bernama Hendro Prasetyo, 40 tahun, warga desa Tejo, kecamatan Mojo Agung Jombang, terjepit bodi kabin yang ringsek. Usai dievakuasi warga dan petugas, sopir pick-up langsung dibawa ke RSUD Caruban akibat luka berat dan patah tulang kaki. Ngantung, ada jalan itu seperti memang, saya nyalin sama nggak bisa oleng, nganan, nyiri, nganan, nyari. Ketanya kan tinggi, gacan itu tinggi, tinggi pok lewut itu, tinggi aku. Dari mana, Ngawi, ada pok putih ini, tinggi ini, dari Semarang, mau ke Serapaya. Sudah, sudah menghidar, jenisnya mau ngantuk, nganan-ngganan seder. Aku di belakangnya, nggak ngatasi, ngeret. Jadi, itu, jenisnya nabrak dari belakang, berarti ya? Nggak nabrak, munting. Memunting. Kepalannya, balik arah-arah medion itu, yang ticap itu. Ticapnya itu oleng, tangan, supaya mencoba menghidar, berkirita, memasih tenang, yaudah. Ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan, kini tengah dievakuasi ke pos laki lantas Polres Madiun. Kasus kecelakaan beruntun ini telah ditangani unit Gakum saat lantas Polres Madiun. Tova Pradana, JTV, Madiun.